Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan mendesak Bab ini ditulis oleh Alimah Bukhari untuk menjelaskan orang yang memiliki sesuatu yang cukup Tidak boleh bagi mereka meminta-meminta kepada manusia Siapa yang sudah cukup maka diharamkan baginya meminta-minta Dan siapa yang cukup kemudian dia meminta-minta Berarti dia telah merengek-rengek mendesak-desak di dalam meminta Siapa yang sudah cukup lalu meminta-minta Maka dia termasuk orang yang mengemis, merengek-rengek, mendesak-desak di dalam meminta Kemudian Alimah Bukhari berkata Berapa ukuran cukup Berapa ukuran cukup Rasulullah SAW bersabda Tentang orang yang boleh meminta Orang tersebut tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya Jadi seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya Puli Dia meminta-minta Namun apabila sudah cukup Maka diharamkan meminta-minta Dalam hadis yang diruayatkan Abu Dawud Rasulullah SAW bersabda Barang siapa meminta-minta Namun dia memiliki sesuatu yang cukup Maka berarti dia telah memperbanyak Api neraka jahannan Kalau ya Rasulullah Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Wama yugnihi Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Apa yang menjadi ukuran Orang itu sudah dikatakan cukup Apa ukurannya Maka Nabi SAW menjawab Qadra ma yugoddihi wa yu'asyihi Orang itu dikatakan cukup Apabila dia sudah punya makanan hari itu Makan siang Sarapan Atau makan sore hari Siapa yang sudah punya makanan hari itu Berarti dia sudah dikatakan Berkecukupan Dan tidak dibolehkan Baginya untuk meminta-minta Maka dalam hal ini Rasulullah S.A.W bersabda Barang siapa di pagi hari Kampung halamannya Kampung halamannya Negerinya Aman Tidak ada peperangan Kemudian badannya Sehat Kemudian dia punya makanan Satu hari itu Maka dia Telah diberi oleh Allah Dunia dan seisi Seakan-akan dia diberi oleh Allah Dunia dan seisi Dan tidak dibolehkan Bagi orang tersebut Meminta-minta Meminta dibolehkan Lilhajah Karena keperluan Karena darurat Yang mendesak Seseorang Tidak Mengapa Meminta-minta Kemudian Alimam Bukhari Membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Lilfukarai Lathina Ahsiru Fisabilillah La yastati'una Dharban Fisabuhum Aljahilu Agniya Amin Atta'afuf Tarifuhum Bisimahum La yasaluna Nasa Ilhafa Wa ma tunfik Min Khayrin Fa inna Allah Bihi Alim Lilfukarai Bagi Orang-orang Faqir Al-ladina Ahsiru Fisabilillah Yang tertahan Di jalan Allah La yastati'una Borban Fil ark Tidak bisa Melanjutkan Safarnya Fisabuhum Fisabuhum Dengan Dengan Medesak Wa ma tunfik Min khayrin Fa inna Allah Bihi Alim Dan semua Yang kalian Infakkan Dari kebaikan Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Apa yang Kalian Kerjakan Ayat Ayat ini Dibawakan Oleh Alim Bukhari Untuk Menerangkan Larangan Meminta-minta Kecuali Dalam Kondisi Terdesak Kecuali Dalam Kondisi Apa Darurat Keperluan Yang Sangat Baru Seseorang Diizinkan Meminta Kemudian Ayat ini Dibawakan Oleh Alim Bukhari Untuk Menjelaskan Hendaklah Seseorang Mencermati Kondisi Saudara Saudaranya Bisa Jadi Ada Seseorang Yang Tidak Meminta-minta Namun Dia Adalah Orang Yang Sangat Mendesak Keperluannya Mereka Yang Lebih Layak Dibantu Mereka Yang Lebih Layak Untuk Dipenuhi Kebutuhannya Daripada Orang Yang Mengemis Meminta-minta Kepada Manusia Kemudian Alimam Bukhari Membawakan Beberapa Hadis Tentang Hal ini Hadis Yang Pertama Kala Alimam Al-Bukhari Rahimahullah Haddathana Hajjaj Ibnu Minhal Al-Anmati Hajjaj Ibnu Minhal Al-Anmati Gurunya Al-Imam Bukhari Termasuk Guru Seniurnya Al-Imam Bukhari Seorang Ulama Yang Thikah Fadil Hujjah Warid Seorang Yang Sangat Warad Menjaga Kehormatannya Hajjaj Meninggal Dunia Tahun 216 Hijri Kal Haddathana Shubah Shubah Ibn Al-Hajjaj Ibn Al-Ward Al-Ataki Al-Basri Abu Bistam Amir Al-Muminin Fil Hadis Shubah Imam Besar Kaum Muslimin Min Arham Nasm Bil Fukhara Diantara Ulama Yang Paling Sayang Kepada Orang Orang Fakir Yang Paling Sayang Kepada Orang Orang Miskin Diculuki Ibunya Orang Fakir Dan Bapaknya Orang Miskin Shubah Imam Besar Kaum Muslimin Yang Meninggal Dunia Pada Tahun 160 Hijriah Kala Akhbar Muhammad Ibn Ziyad Al-Jumahi Muhammad Ibn Ziyad Al-Jumahi Seorang Tabi'in Yang Fikah Kala Samitu Aba Huraira Radiyallahu Anhu Ini Nabi Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dari Abu Huraira Radiyallahu Anhu Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Bersabda Laisal Miskin Alladhi Tarudduhu Al-Uklatu Wal-Uklatan Bukan Termasuk Orang Miskin Yang Mondar Mandir Meminta Minta Mendapatkan Satu Kurma Atau Dua Butir Kurma Sesuap Nasi Yang Dimakannya Walakin Il-Miskin Alladhi Laisalahu Hinnan Wayastahi Awla Yashalun Nasa Il-Hafa Akan Tetapi Orang Yang Miskin Sebenarnya Mereka Orang Yang Tidak Memiliki Kecukupan Tidak Tidak Ada Yang Dimakannya Namun Dia Malu Laisalun Nasa Il-Hafa Dia Tidak Meminta Minta Mengemis Kepada Manusia Dari Hadis Yang Agung Ini Terdapat Pelajaran Yang Bisa Diambil Pelajaran Yang Pertama Dari Hadis Ini Man Sa'ala Dari Hadis Ini Terdapat Pelajaran Man Man Sa'ala Wa Indah Ghinan Faqad Ahlafa Faqad Al-Hafa Man Sa'ala Wa Indah Ghinan Faqad Al-Hafa Barang Siapa Yang Meminta Minta Sedangkan Dia Punya Sesuatu Yang Mencukupinya Sudah Cukup Faqad Al-Hafa Maka Dia Termasuk Orang Yang Meminta Minta Mendesak Di Dalam Meminta Minta Dari Hadis Yang Mulia Ini Terdapat Pelajaran Dhammul Mas'alah Illa Lilhajah Celaan Bagi Orang Yang Meminta Minta Kecuali Dalam Kondisi Terpaksa Keperluan Yang Mendesak Kemudian Pelajaran Dari Hadis Ini Fadlul Afaf Kemuliaan Orang Yang Menjaga Kehormatannya Orang Yang Menjaga Kehormatannya Tidak Meminta Minta Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Dimuliakan Oleh Manusia Kemudian Pelajaran Dari Hadis Ini Fadlul Hayat Keutamaan Malu Di Para Pangmis Adalah Orang Yang Sudah Dicabut Rasa Malunya Dia Sendiri Mencabut Rasa Malunya Maka Orang-orang Tersebut Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Pada Hari Kiamat Dengan Wajah Tanpa Secuil Daging Kemudian Pelajaran Berikutnya Dari Hadis Ini Orang Yang Menjaga Kehormatannya Orang Miskin Yang Menjaga Kehormatannya Lebih Layak Diberhatikan Daripada Orang Yang Meminta Minta Mengemis Orang Yang Miskin Tapi Menjaga Kemuliaan Diri Menjaga Kehormatannya Lebih Layak Diberhatikan Jadi Sekiranya Ada Zakat Maka Orang Yang Tidak Meminta Minta Lebih Layak Dihutamakan Daripada Orang Yang Meminta Minta Kemudian Pelajaran Berikutnya Dari Hadis Ini Al-Hathu Ala Adami Roddisail Anjuran Tidak Menolak Orang Yang Meminta Minta Siapa Yang Meminta Minta Tetap Kita Memberi Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Bersabda Janganlah Seorang Meminta Pulang Tanpa Apa-apa Walaupun Secuil Quran Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Berfirman Ada Pada Orang Yang Meminta Jangan Kalian Hardi Jangan Ditolak Dengan Hardikan Kalau Kita Tidak Ada Apa-apa Terpaksa Maka Ucapkanlah Ucapan Yang Baik Awlun Ma'rufun Khairun Min Sodaqatin Yat Ba'u Ha'adha Ucapan Yang Baik Dan Meminta Maaf Atau Memberi Maaf Lebih Baik Daripada Sodaqa Dengan Menyakiti Kemudian Hadis Berikutnya Kala Imam Al-Bukhari Rahimahullah Hadathana Ya'qub Ibnu Ibrahim Ya'qub Ibnu Ibrahim Ad-Dawraqi Kurunya Al-Imam Bukhari Yang Meninggal Dunia Pada Tahun 250 52 Hijri Ya'qub Hadathana Ismail Ibnu Ulayyah Al-Basri Ismail Ibnu Ibrahim Al-Basri Ulayyah Adalah Ibunya Namun Karena Ibunya Seorang Ulama Maka Dia Lebih Dikenal Dengan Ibnu Ulayyah Ismail Imam Hujjah Yang Yang Meninggal Dunia Pada Tahun 193 Hijri Ya'qul Hadathana Khalidun Al-Hadda Khalid Ibnu Mihran Al-Basri Abu Manazil Seorang Ulama Thikah Hujjah Tabi'in Muda Yang Meninggal Dunia Pada Tahun 141 Hujjah Ani Ibni Ashwa Ibnu Ashwa Namanya Said Ibnu Amr Ibni Ashwa Meninggal Dunia Pada Tahun 120 Hujjah Anish Shahbi Dari Al-Imam Shahbi Amir Ibnu Shahrohi Al-Shabi Imam Besar Dari Kalangan Tabi'in Yang Dikatakan Menjumpai 500 Sahabat Imam Shahbi Meninggal Dunia Pada Tahun 104 Hijriah Haddathani Katibul Mughirah Ibni Shobah Al-Imam Shahbi Berkata Telah Menyampaikan Hadis Kepadaku Sekretarisnya Sahabat Mughirah Ibnu Shobah Ia Berkata Kataba Mu'awiyah Ilal Mughirah Ibni Shobah Mu'awiyah Ibnu Nabi Sofiyat Sahabat Yang Mulia Menulis Surat Kepada Mughirah Ibnu Shobah Mu'awiyah Khalifah Sedangkan Mughirah Adalah Gubernur Kufah Di Zamannya Mu'awiyah Berkata Kepada Penulisnya Aniktub Berkata Kepada Mughirah Dalam Surat Aniktub Ilayah Bishai'in Samiktahu Minan Nabi Sallallahu Demikian Para Sahabat Demikian Pemimpin Pemimpin Di Generasi Awal Mereka Sangat Menghormati Hadis-hadis Nabi Sallallahu 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 Mughirah Mughirah Ibnu Shobah Radiyallahu Anhu Berkata Aku Mendengar Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Allah Membenci Kalian Tiga Berkara Dan Membenci Pada Hadis Ini Artinya Harrama Kariha Artinya Harrama Karena Lafat Makruh Bimakna Haram Seperti Biman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa karroha Ilaikum Al-Kufra Wal-Fusuqa Wal-Isya Allah Membenci Kekufuran Kefasikan Dan Kemaksihatan Jadi Makruh Ini maksud Pada ayat Tersebut Dan juga Pada disini Artinya Harram Mengharamkan Kepada kalian Tiga perkara Ila waqol Katanya Ini Dan katanya Itu Yaitu Gossip Atau Berita Yang Belum Ditakid Belum Tabayyun Wa Ido'atal Mal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengharamkan Menyianyikan Harta Allah Ta'ala Berfirman Innal Mubadzirina Kanu Ikhwan Syaya'in Orang-orang Yang Mubadzir Mereka Adalah Teman Temannya Syaitan Wa Kathrotas Soal Dan Allah Mengharamkan Membenci Kathrotas Soal Banyak Meminta Kathrotas Soal Ada Dua Makna Kathrotas Soal Yang Pertama Maknanya Adalah Banyak Meminta-minta Kepada Manusia Kemudian Kathrotas Soal Juga Bermakna Pertanya Tentang Masalah Yang Tidak Bermanfaat Baginya Pertanya Tentang Urusan Agama Namun Pertanyaan Yang Tidak Bermanfaat Yang Tidak Bermanfaat Ini adalah Perbuatan Yang Sangat Dibenci Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Hadis Ini Dibawakan Oleh Ali Membukhari Untuk Menjelaskan Larangan Meminta-minta Kepada Manusia Karena Perbuatan Tersebut Sangat Dibenci Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Diharamkan Bahkan Termasuk Dosa Besar Jadi Orang Yang Meminta-minta Untuk Memperbanyak Hatar-hatanya Maka Pada Intinya Mereka Itu Sedang Menumpu Bahan Bakar Menumpu Para Api Neraka Jahannam Waliyadubillah Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Man Man Sallallan Nasa Takathuran Barang Barang siapa Yang meminta Harta Manusia Untuk Menumpunya Memperbanyak Lain Kalau orang Mendesak Mendesak Darurat Dibolehkan Jadi Yang dimaksud Pada hadis ini Adalah Meminta-minta Karena Profesinya Karena Pekerjaannya Karena Ketamaannya Dengan Harta Manusia Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Pada hakikatnya Dia itu Sedang Menumpu Meminta Bara api Neraka Jahannam Kalau dia Mau Silahkan Memperbanyak Bara apinya Atau Dia Mempersedikit Bara api Neraka Jahannam Kemudian Hadis berikutnya Hadis yang Agung Kala Imam Al-Bukhari Rahimahullah Haddasana Muhammad Ibn Ghurair Muhammad Ibn Ghurair Az-Zuhri Kurunya Al-Imam Bukhari Seorang Ulama Yang Suduk Qala Haddasana Ya'qub Ibn Ibrahim Ya'qub Ibn Ibrahim Ibni Sa'ad Ibni Ibrahim Ibni Abdirrahman Ibni Auf Jadi Ya'qub Salah satu Keturunan Sahabat Yang Mulia Abdirrahman Ibnu Auf Ya'qub Imam Besar Kau Muslimin Imam Hujjah Thikah Fadil Warik Seorang Yang Mulia Warik Sangat Warok Imam Besar Kau Muslimin Yang Meninggal Dunia Pada Tahun 208 Hijriah Ibrahim Ibrahim Sa'ad Ibni Ibrahim Dan Juga Termasuk Imam Besar Kau Muslimin Ibrahim Meninggal Dunia Pada Tahun 185 Hijriah An Salih Ibn Kaisan Salih Ibn Kaisan Al-Madani Seorang Tabiin Yang Fiqah Yang Meninggal Dunia Pada Tahun 135 Hijriah An Ibn Shihab Dari Ibn Shihab Al-Imam Zuhri Ibn Shihab Salih Lebih tua Daripada Al-Imam Zuhri Namun Salih Meriwayatkan Hadis Dari Al-Imam Zuhri Yang Lebih mudah Darinya Al-Imam Zuhri Imam Besar Kau Muslimin Meninggal Dunia Pada Tahun 124 Hijriah Amir Ibn Sa'ad Amir Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqqos Putranya Sahabat Sa'ad Ibn Abi Waqqos Meninggal Dunia Pada Tahun 104 Hijriah Dan Amir Seorang Tabiin Yang Fiqoh An Abihi Dari Ayah Sa'ad Ibn Abi Waqos Sahabat Besar Sahabat Yang Agung Yang Dijamin Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Pasti Masuk Surga Dengan Beberapa Sahabat Yang Lainnya Siapa Mereka Abu Bakar As-Siddiq Kemudian Umar Ibn Al-Khattab Uthman Ibn Afan Ali Ibn Abi Talib Kemudian Sa'ad Ibn Abi Waqqos Lima Enam Siapa Talha Ibn Ubaid Enam Zubair Ibn Awam Tujuh Sa'id Ibn Zaid Elapan Abdul Rahman Ibn Auf Sembilan Kemudian Abu Ubaidah Ibn Jarrah Sepuluh Sahabat Yang Dijamin Masa Surga Diantaranya Adalah Sahabat Sa'ad Ibni Abi Waqos Sahabat Yang Mulia Mustajab Da'wah Dikenal Dengan Sahabat Yang Doanya Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabat Sa'ad Ibni Abu Waqos Kisahnya Masyur Sangat Terkenal Radiyallahu Anhu Sa'ad Ibni Abi Waqos Meninggal Dunia Pada Tahun 55 Hijriah Sa'ad Bercerita Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memberi Beberapa Orang Rahm Wa Ana Jali Sun Fihim Sedangkan Aku Duduk Di Majlis Tersebut Sa'ad Berkata Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Meninggalkan Satu Atau Salah Seorang Diantara Mereka Tidak Diberi Padahal Orang itu Adalah Orang yang Terbaik Menurutku Orang yang Paling Aku Kakumi Karena Kebaikannya Karena Mungkin Kesolehannya Fakumtu Ila Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Fasarartuhu Aku Bangkit Menghadap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Aku Membisikinya Fakultu Mala Kaan Fulan Aku Membisiki Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Apa Ya Rasulullah Dengan Fulan Demi Allah Aku Melihatnya Seorang Yang Iman Orang Yang Beriman Orang Yang Baik Imannya Sempurna Kala Aw Musliman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Aw Musliman Apakah Dia Orang Yang Beriman Jangan Jangan Dia Adalah Orang Yang Muslim Dia Itu Muslim Jadi Kita Tidak Boleh Atau Tidak Dianjurkan Mentas Dia Mengatakan Orang Imannya Sempurna Kita Tak Tahu Secara Bahir Dia Muslim Katakan Katakan Muslim Katakan Muslim Saat Berkata Aku Diam Sejenak Kemudian Di dalam Jiwaku Terbesit Apa yang Aku ketahui Tentang orang tersebut Aku Dikalahkan Dengan Apa yang ada Di pikiranku Fakultu Aku Berkata Lagi Ya Rasulullah Malaka An Fulani Ya Rasulullah Kenapa Engkau Tidak Memberi Fulani Wallahi Inni La Urahu Mu'minan Ya Rasulullah Kenapa Engkau Tidak Memberi Fulani Demi Allah Aku Melihatnya Dia Adalah Seorang Mu'min Misallallahu Bersabda Muslim Jangan Katakan Mu'min Katakan Dia Muslim Aku Terdiam Sejenak Lagi Kemudian Aku Katakan Lagi Apa Yang Aku Ketahui Dari Orang Tersebut Aku Berkata Ya Rasulullah Kenapa Engkau Tidak Memberi Fulani Demi Allah Aku Melihatnya Seorang Yang Beriman Maka Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Berkata Aw Musliman Atau Dia Seorang Muslim Kemudian Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Bersabda Inni La U'ti Ar-Rajula Wa Ghairuhu Ahabbu Ilay Yamin Demi Allah Aku Memberi Seseorang Sedangkan Yang Lainnya Sebenarnya Lebih Aku Sukai Khosyata An Yukabba Fin Nari Ala Wajhi Aku Khawatir Dia Terbalik Wajahnya Di Dalam Api Neraka Artinya Orang Yang Baik Dan Orang Yang Tidak Baik Kalau Kita Memberi Dua Orang Yang Pas Sedangkan Apa Yang Ada Di Apa Yang Kita Miliki Sedikit Bisa Jadi Orang Yang Tidak Baik Kalau Kita Tidak Memberinya Dia Pasti Mengumpat Mencelah Orang Yang Baik Kalau Kita Menahannya Suatu Saat Kita Akan Beri Dia Sabar Bisa Mengendalikan Dirinya Dan Orang Yang Mengumpat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sangat Bahaya Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mendahulukan Dalam Kondisi Ini Beliau Mendahulukan Diberikan Dupada Yang Lain Sedangkan Yang Dikagumi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Diberinya Karena Khawatir Orang Yang Apa Tidak Diberi Lalu Mengumpat Ngumpat Karena Salah Satu Ciri Orang Yang Suka Mengumpat Jika Tidak Diberi Adalah Ciri Orang Munafik Jika Mereka Diberi Senang Berasa Dimuliakan Jika Diterberi Mereka Mengumpat Merasa Dicelah Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mendahulukan Dalam Kondisi Ini Kepada Orang Yang Apa Yang Lain Sedangkan Yang Menurut Saat Orangnya Itu Baik Sekali Malah Tidak Diberi Al-Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Alimah Bukhari Membawakan Dari Jalur Yang Lain Dalam Riwayat Yang Lain Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memukul Apa Antara Leher Dan Punda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemarilah Waisat Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menjelaskan Sesungguhnya Aku Memberi Seseorang Yang Lainnya Lebih Aku Sukai Aku Khawatir Allah Membalikkan Orang Tersebut Membalikkan Wajahnya Kedalam Api Neraka Alim Bukhari Menjelaskan Makna Akabba Akabba Artinya Akabba Di balik Mukibban Akabba Rajula Fadlul Afaf Keutamaan Orang yang Menjaga Kehormatannya Tidak Meminta-minta Tidak Merengek-rengek Kemudian Dari hadis ini Terdapat pelajaran Al-Farku Bainal Islami Wal-iman Perbedaan Antara Islam Dan Iman Ida Jitama'a Jika Digabungkan Di dua kalimat ini Al-Islam Dan Al-Iman Apabila Disebutkan Menyendiri Makna Islam Mencakup Iman Apabila Disebut Iman Mencakup Islam Seperti Firman Allah Waraditu Lakumul Islama Dina Islam yang Diridai oleh Allah Adalah Islam Lahir Batin Dan Iman Yang Diridai oleh Allah Iman Batin Disertai Amal Yang Bahir Jadi Lafad Islam Lafad Iman Jika Berpisah Bersatu Jika 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 Bersatu Berpisah Jika Berpisah Makna Islam Mencakup Iman Makna Iman Mencakup Islam Ini jika Disebutkan Satu Saja Tapi Disebutkan Dua Islam Dan Iman Maka Islam Adalah Amalan Yang Dohir Yang Kelihatan Sedangkan Iman Adalah Amalan Batin Keikhlasan Seseorang Ketawabuannya Pendirian Husnudannya Kepada Allah Ada Diketahui Batin Seseorang Oleh Orang Lain Jadi Iman Apa Yang Dimaksud Adalah Amalan Batin Maka Tingkatan Seseorang Itu Pertama Islam Kemudian Iman Kemudian Yang Ketiga Al-Ihsan Demikian Kemudian Pelajaran Berikutnya Dari Hadis Ini Adnahi Antazkiyatin Nafs Awil Ghayri Bil Iman Al-Kamil Illa Bin Nas Larangan Memuji Diri Sendiri Atau Memuji Orang Lain Dengan Sempurna Imannya Kecuali Dengan Dalil Kecuali Dengan Dalil Kalau kita Mengatakan Abu Bakar As-Siddiq Seorang Yang Imannya Sempurna Boleh Atau Boleh Boleh Karena Dengan Dalil Dengan Nas Kalau kita Mengatakan Orang Lain Masya Allah Keliatannya Bagus Bagus Insya Allah Kita Tapi Kita Mengatakan Orang Itu Imannya Pasti Sempurna Tidak Boleh Jadi Tidak Boleh Memuji Orang Lain Dengan Sempurnanya Iman Kalau Islamnya Baik Tidak Mengapa Karena Kita Menghukumi Seseorang Dengan Bahirnya Tidak Boleh Menghukumi Seseorang Dengan Batinnya Lihat Bahirnya Kemudian Dari Terdapat Pelajaran Larangan Memfonis Seseorang Masuk Surga Atau Masuk Neraka Dilarang Kita Kecuali Dengan Dalil Kalau Kita Mengatakan Abu Lahab Masuk Neraka Tidak Mengapa Karena Kita Tahu Ayatnya Kalau Kita Mengatakan Bilal Di Surga Wajib Kita Meyakini Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyatakan Bilal Di Surga Ada Pun Yang Lain Yang Tidak Ada Dalil Walaupun Mereka Orang Baik Walaupun Mereka Orang Yang Mulia Kita Mendoakan Mereka Namun Tidak Boleh Memastikan Kita Mendoakan Kita Melihat Seorang Yang Mulia Seorang Yang Baik Sekali Kita Mendoakan Tidak Apa Meyakinin Orang itu Pasti Masuk Surga Karena Kemuliaannya Demikian Pula Sebaliknya Odaran Maksiat Kita Berlindung Kepada Allah Dari Pelaku Pelaku Tersebut Namun Kita Juga Tidak Boleh Memfonis Orang Itu Pasti Masuk Neraka Baik Orang Itu Masih Hidup Atau Orang Itu Sudah Mending Dunia Kecuali Orang Kafir Secara Umum Bukan Secara Perorangan Orang Kafir Secara Umum Mereka Adalah Penghuni Neraka Cahal Secara Umum Jadi Sekali Lagi Kita Tidak Siapapun Juga Masuk Surga Atau Masuk Neraka Kecuali Dengan Nas Dengan Dalil Kemudian Dari hadis ini Terdapat Pelajaran Al-Iman A'la Martabatan Minal Islam Iman Itu Lebih Mulia Kedudukannya Daripada Islam Kemudian Dari Hadis Ini Terdapat Pelajaran Atanbihu Alal Istihna Fil Iman Peringatan Supaya Seseorang Mengucapkan Iman Ditambahi Insyaallah Di Para Salafus Soleh Para Sahabat Apabila Ditanyakan Apakah Anda Beriman Mereka Menjawab Aku Beriman Insyaallah Tapi Kalau Muslim Tegas Kenapa Karena Iman Itu Batin Iman Artinya Sempurnanya Keimanan Sesorang Jadi Jadi Kalau Ditanya Lebih Utama Dikatakan Ana Muminun Insyaallah Saya Beriman Insyaallah Demikian Tetapi Juga harus Difahami Iman Yang dimaksud Adalah Pada hadis ini Adalah Iman Sempurna Tapi Kalau Iman Yang dimaksud Adalah Keyakinan Kita harus Tegas Juga Maka Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Ketika Ditanya Tentang Hal Ini Beliau Menjawab Jika Yang dimaksud Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Beriman Aman Al-Rasul Bima Unzila Ilayhi Min Rabbihi Wal-Muminun Kullun Aman Billahi Wa Malaikatihi Wa Kutubihi Wa Rasulih Lanufarriku Baina Ahad Min Rasulih Maka Hassan Al-Basri Mengatakan Aku Adalah Orang Yang Beriman Karena Ini Yang Dimaksud Adalah Meyakini Beriman Dengan Rukun Iman Namun Apabila Yang Dimaksud Adalah Firman Allah Hassan Al-Basri Mengatakan Aku Tidak Tahu Apakah Apakah Aku Termasuk Ayat Ini Aku Tahu Tidak Karena Yang Dimaksud Surat Al-Anfan Innamal Muminun Sesungguhnya Orang Yang Beriman Yang Sempurna Imannya Sedangkan Tentang Rukun Iman Artinya Orang Yang Meyakini Kita Wajib Meyakini Kita Wajib Mengimani Terus Apakah Kita Tahu Kalau Kita Mengimani Berarti Iman Kita Sempurna Tidak Boleh Kita Mensucikan Diri Kita Mengatakan Wah Saya Ini Sudah Beriman Berarti Saya Termasuk Firman Allah Innamal Muminun Alladina Idha Dukir Dukir Allahu Wajilat Kulubum Kita Tahu Maka Para Salaf Apabila Ditanya Tentang Hal Ini Mereka Mengatakan Aku Beriman Insya Allah Kemudian Dari Hadis Ini Berapat Pelajaran Hukmu Alal Mar'i Didhahir Menghukumi Seseorang Dengan Dakhirnya Jangan Menghukumi Batinnya Warang Ini Batinnya Sempurna Jangan Lihat Baik Dakhirnya Saja Maka Nabi Sallallahu Sallam Menegur Saat Karena Saat Menghukumi Seseorang Dari Batinnya Maka Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Mengingat Dia itu Muslim Jangan Dikatakan Beriman Karena Iman Itu Hukum Batin Artinya Iman Disini Adalah Iman Yang Sempurna Tidak Boleh Kita Mengatakan Kepada Siapapun Suga Termasuk Diri Kita Kecuali Dengan Dalil Kemudian Dari hadis Ini Terdapat Pelajaran Radun Alal Murjiah Batahan Kepada Kelompok Murjiah Kalau Murjiah Modern Adalah Orang Liberal Orang Sekuler Demikian Pula Penyeru Penyeru Islam Nusantara Ini Masuk Mereka Kelompok Murjiah Jadi Orang Yang Punya Pemahaman Ini Mengatakan Muslim Banyak Dosanya Sempurna Imannya Kejakinan Kejakinan Yang Sesat Demun Halusunna Tidak Demikian Orang Yang Pelaku Maksiat Imannya Berkurang Imannya Berkurang Terus Menerus Bergelimang Dengan Kesesatannya Maka Bahkan Dikhawatirkan Kematian Yang buruk Atau Akan Hilang Suatu Saat Akan Hilang Imannya Demikian Karena Maksiat Itu Mengurangi Keimanan Kemudian Dari hadis Ini Terdapat Pelajaran Al-Iman Qawlun Wa'amal Iman Adalah Keyakinan Ucapan Dan Perbuatan Kemudian Pelajaran Dari hadis Ini Al-Israr Bin Nasihat Awla Minal Ilan Memberi Nasihat Sembunyi Sembunyi Lebih Utama Daripada Memberi Nasihat Secara Terang Terangan Kemudian Dari hadis Ini Terdapat Pelajaran An-Nasihat Al-Al-Wulati Bisir Menasihati Pemimpin Sembunyi Sembunyi Demikian Sunnah Dan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Juga Mengingatkan Siapa yang Melihat Kemungkaran Yang Dikerjakan Pemimpin Tidaklah Dia Menarik Tangannya Menasihatinya Sembunyi Sembunyi Walayubdihi Alaniyah Jangan Dinasihati Terang-terangan Tidak Seperti Zaman Sekarang Zaman Fitnah Semua Orang Boleh Mencelah Semua Orang Boleh Mengumpat Menasihati Pemimpin Di atas Mimbar Menasihati Pemimpin Di Media Media Sosial Itu Semuanya Menyelisihi Sunnah Itu Semuanya Menyelisihi Menyelisihi Salafus Salih Kemudian Pelajaran berikutnya Dari hadis ini Jawazus syafa'ah Indal imam Boleh Memberi syafa'at Untuk orang lain Di Depan Atau di hadapan Pemimpin Kita Minta Ingin Membantu orang lain Tidak mampu Datang Kepada imam Kalau kita Punya hubungan Raktunya Memberi syafa'at Memberi Penantara yang baik Dan ini Perbuatan yang mulia Allah ta'ala Berfirman Man yasfa syafa'atan Hasatan Hasanatan Yakullahu Nasibun Minha Padang siapa yang memberi syafa'at Perantara yang baik Dia mendapatkan Bagian Darinya Mendapatkan pahala Maka orang yang memberi syafa'at Tidak boleh mendapatkan hadiah Hadiah dari syafa'at Termasuk suwab Termasuk hulul Nabi SAW Bersabda Hadiah Hadiyatul ummal hulul Hadiah Dari Orang yang Pekerja Itu adalah Suwab hulul Itu tipuan Seperti orang yang mencuri Dari Konima Itu para pegawai Pegawai Yang Mengelaksanakan Kalau tidak ada Imbalan Tidak ada suwab Diolor-olor Dipersulit Kalau ada Buah tangan Kata mereka Baru dikerjakan dengan cepat Itu perbuatan yang tercelak Kemudian dari hadis ini Terdapat pelajaran Jawazutanaji Amamal jamaah Boleh berbisik-bisik Di depan orang banyak Kita membisiki seseorang Di depan orang banyak Tidak masalah Tetapi kalau yang ada Satu saja Satu orang saja Kita membisiki Orang yang ada Di samping kita Terus disitu ada orang Ini menyakiti perasaan Dilarang Dilarang Sangat dilarang oleh Rasulullah S.A.W Tetapi kalau Ada minimal dua orang Atau tiga orang Kita bisik-bisik Tidak masalah Tapi kalau yang ada Selain kita dan Teman kita Cuma satu saja Dilarang Kita Berbisik-bisik Demikian Islam Mengajarkan agama Apa ajaran yang mulia Menunjukkan kesempurnaan Agama Islam Pelajaran berikutnya Boleh menolak syafaat Jadi orang menjadi perantara Jadi yang menjadi perantara Tidak harus diterima Boleh diterima Boleh ditolak Apa Dilihat masalahatnya Yang berikutnya Dari hadis ini Terdapat pelajaran Meminta udur Kepada orang yang memberi syafaat Mohon maaf Saya tidak bisa Memenuhi Apa Permohonan Jenengan Atau bagaimana Fihi jawazu Iqta'il ba'd Wa tarqi Ba'ud Lilmaslahah Boleh Memberi Sebagian Menolak Sebagian Lilmaslahah Karena masalahat Jadi kalau bisa Diberi semuanya Namun kita tidak bisa Memberi semuanya Boleh Kita melihat masalahat Masalahat da'wah Bukan masalahat saksinya Masalahat da'wah Lebih utama Dari masalahat pribadi Fihi takdimul aham fal aham Dari hadis ini Terdapat pelajaran Mendahulukan yang penting Dan terpenting Kalau ada Dua Pilihan Yang kita dibilih Satu saja Pilih yang terpenting Dan kalau bisa Kita pilih semuanya Tapi kalau tidak bisa Pilihlah yang terpenting Tahulukan yang terpenting Fihi dar'ul mafasid Awla minjalbil mashalih Menghindari madarat Lebih utama Daripada Mendatangkan masalahat Jadi memberi orang Baik Masalahat Tetapi menolak Yang tadi Dikhawatirkan Mencelah Mengumpat Bahkan yang dicelah itu Bisa jadi yang dicelah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka dikhawatirkan Allah akan Membalikkan Orang yang mencelah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dibalikkan wajahnya Ke neraka jahannam Waliyadubillah Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Meninggalkan orang yang Kelihatannya baik Tidak diberi Pada Kejadian tersebut Fihi al-haswala ta'lifil Qulub Anjuran Untuk Menta'lif Menarik Hati Orang-orang Terutama orang awam Terutama orang-orang Yang tidak mengerti Di ta'lif Tapi para sahabat Yang sudah mentalnya kuat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mendidik mereka Dengan pendidikan yang tegas Dengan yang baik Adapun orang awam Dikhawatirkan mereka Kalau tidak diberi Mencelah Mengatakan ini Lebih baik Yang baik Malah tidak diberi Ini adalah Fikih yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fihi al-haswala mura'ati Ahwalinnas Anjuran Mencermati Kondisi Manusia Anjuran Mencermati Kondisi Manusia Kemudian Dari hadis ini Terdapat pelajaran Jika tidak diberi sesuatu Jangan menilai seseorang Jika dia memberi Berarti dia itu baik kepada kita Sayang kepada kita Jangan selalu seperti itu Jangan seperti itu Jangan seperti orang awam Jadi Kalau pemahamannya seperti itu Berarti masih awam Jadi kalau diberi Berarti merasa dekat Merasa ini Merasa itu Kalau tidak diberi Berarti merasa itu Ini pemahaman yang sempit Pemahaman awam Maka Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mencelah orang-orang yang Ketika tidak diberi Malah Mengumpat-ngumpat In u'tu minha radu Wa illam yu'taw minha idahum yaskatun Jika mereka diberi ridho Senang sekali Ini orang awam Wa illam yu'taw minha idahum yaskatun Jika tidak diberi Malah mengumpat-ngumpat Keselali Lupa Dan seterusnya Jangan seperti itu Dala kita husnudon Kepada siapapun juga Dari hadis ini Terabat pelajaran Fadlu Sa'ad Ibni Abi Waqos Keutamaan Sa'ad Sahabat Sa'ad Ibnu Abi Waqos Sahabat yang sangat dekat Dengan Rasulullah S.A.W Fihi syafaqatun Nabi S.A.W Li ummatihi Nah disini terabat pelajaran Kasih sayang Nabi S.A.W Kepada sahabatnya Kepada umatnya Jadi karena bentuk sayangnya Nabi S.A.W Memberi sebagian Dan Tidak memberi sebagian Karena bentuk sayangnya Dikhawatirkan orang yang Masih awam Tidak diberi Malah mengumpat-ngumpat Malah mencelakai orang tersebut Ada pun orang yang kuat Tidak diberi Insya Allah Apa Tidak akan mencelah Nabi S.A.W Atau tidak ada perasaan Suudon Kepada Nabi S.A.W Kemudian dari hadis ini Terabat pelajaran Tikrorus Su'ali Salasan Mengulang pertanyaan Tiga kali Demikian apa yang dapat disampaikan Insya Allah akan kita lanjutkan Pada pengajian besok Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaih Walhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati